Bapak bilang apa? Jangan beda seuling-ulingnya tetap uling ini dia IRS S ini adalah sabar sabar bahasa lainnya adalah menahan apa? Saya bisa balas dendam? Bisa? Kenapa memaafkan? Itu sabar Bisa foya-foya tapi kok gak foya-foya? Itu sabar namanya Bisa beli barang-barang branded tapi kenapa gak belanja? Gak ada duitnya Nah itu nasib Bukan sabar Kata Bang Pajar kemarin cerita Saya bisa Ustaz dengan uang yang saya miliki royalty dari ini segala macam saya bisa naikin gaya hidup saya tapi gak Ustaz saya investasikan lagi kalah Itu sabar Bisa makan seenaknya bisa makan sembarangan tapi memilih untuk makan apa Lebih memilih untuk menyedekahkan lagi Bisa foya-foya tapi lebih suka berbagi Punya kesempatan untuk istirahat makan mana ngandang tapi memilih untuk berjuang Itu namanya sabar Antum benar tidak ada tanda-tanda antum salah tapi antum memilih untuk mengalah dan memaafkan itu penjuang kata Bapak dulu kalimatnya gini jangan dibalas beda kelas kalimatnya kalimatnya Bapak Bapak bilang apa jangan beda seuling-ulingnya ulingnya tetap uling seuling-uling tetap uling apa uling itu loh kalau tidur bantal udah-udah lembut Pak tadi tebal langsung saya arahkan kamera SMK ini ke sana langsung keluar jadi pemalunya itu loh seuling-ulingnya uling tetap uling semersi-mersinya mersi tetap mersi beda kelas jangan dibalas cuma bilang masa burung negak burung gagak lawan burung elang ya beda ketinggian strawberry mangga apel coba bilang sorry gak lepel oh lepel ya jangan dibalas beda kelas kita nih lagi belajar untuk jadi diamond lagi belajar untuk jadi burung elang terbangnya tinggi lah burung gagak tiba-tiba datang ini burung elang lagi terbang rendah burung gagak nemplok disini wih kata burung gagak aku bisa naik di atas burung elang kata burung elang are you ready sudah siap diterbangin tinggi-tinggi sama burung elang di ketinggian sekian ratus meter di atas itu burung gagak kehabisan nafas burung gagak warna apa hitam di ketinggian sekian ratus putih langsung pucat enggak perlu dibunuh enggak perlu dimatikan beda kelas di ketinggian sekian ratus meter burung gagak kehilangan nafas tapi burung elang masih bisa terbang tinggi di angkasa maka saya bilang jadilah burung elang terbang lebih tinggi berkarya lebih banyak kalau bahasanya bapak dulu saya suka banget pakai ini peace to know sakarapmu itu bahasanya bapak yang saya pegang sampai sekarang kau cacimaki sesuka kau ngomong-ngomong apa ngomonglah bebusa-busa peace to know sakarapmu apa ini lagi apa ngetesmik abis ini itu makan-makan kode-kode enggak cari seorang jangan dibalas beda kelas coba bilang fakun ka'ana kalam tas ma'alam yakul begitu pepatah mahfuzatnya dulu kita diajarkan waktu di belakang usah-usah masih lupa? tidak gini mereka masih lupa karena al-ilmu fil kordus masuk kardus begitu lulus masuk kardus ilmu fakun ka'ana kalam tas ma'alam yakul kalau ada dengan kalimat-kalimat negatif tentang dirimu bertingkah lakulah seolah-olah engkau tak pernah dengar dan mereka enggak pernah ngomong apa-apa Allah catat baik-baik sayang ini bekal hidupmu nanti sayang ikhlas ridho sabar ini IRS sabar itu menahan jangan dilawan ya kan lemesin aja bos jangan dibalas beda beda masa burung elang lawan burung gagak ular 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 itu kan kekuatannya melilip melawan burung elang apa yang dilakukan oleh burung elang dia diam di tempat dia punya sayap memang yang dililit kakinya dia terbang lebih tinggi naik ke atas burung burung elang santai tapi ular di atas sudah mati gaya maka kalau engkau diomongin orang dari belakang itu artinya kau sudah jauh di depan mereka Allah wakil jadi kalau ada orang ngomongin di belakang biasa aja kita ada depan dia semakin di depan ya iklan sabar itu nak kau punya kesempatan untuk membalas tapi memilih untuk memaafkan asik gak itu sabar makanya sabar dulu disebut Allah sabar itu gak ada batas mana Paskas Paskas dengar sabar itu tidak ada batas yang ada batas itu kota batas kota sholat ada batasnya troli ada batas troli batas troli sampai disini iya batas perantar apa lagi sebenarnya sampai jam 7 lagi batas suci kita mau belakang kangen di belakang kiri ya disini soalannya disini ada batas suci digontornya semua batas suci lepas semua digontorin memang sekarang ganteng gak bisa jadi jaminan katanya jadi jaminan itu BPKB sama Satimika Tanah kalau ada kalimat-kalimat yang negatif mengganggu keikhlasanmu ngomongin kamu di belakang jadilah seseorang yang seolah-olah mereka gak pernah ngomong apa-apa dan kau gak dengar apa kalau bahasanya Bapak tadi apa pisono hati kau saya kalau mikirkan ngomongan orang ya Allah mati berdiri saya mati berdiri tak ada infak beras gak ada apa yang kita lakukan sekarang eh gak dikau lah aku tetap tidur nyenyak coba sabar itu tetap tidur nyenyak ayo sabar itu tetap makan enak apa coba diulang tetap tidur nyenyak tetap makan enak mantap kan kenapa orang bisa sabar nanti dibalik lagi ini yang saya belum sampaikan kenapa orang bisa menahan kenapa orang bisa sabar kenapa orang bisa tetap tidur enak tidur nyenyak karena Lil Lil lah karena dia ikhlas itu dia bahas jadi universitas kehidupan itu berputar dia berputar dari sabar balik lagi dia kepada ikhlas yang membuat dia bisa sabar bisa menahan bisa memaafkan itu karena dia ikhlas lillahi ta'ala selamat menikmati